Soekarno presiden dengan 26 gelar honoris causa Didorong ego yang meluap-luap untuk bisa bersaing dengan siswa-siswa bule Bung Karno sangat tekun membaca dan sangat serius belajar Di HPE Surabaya misalnya dari 300 murid yang ada Hanya 20 murid saja yang pribumi Salah satunya adalah Soekarno Sekalipun sulit menarik simpati teman-teman sekelas yang keturunan penjajah Setidaknya ada 1-2 guru yang menaruh simpati rasa sayang kepada Soekarno Dari simpati gurunya tak jarang ia mendapat fasilitas lebih Untuk bisa mengajak-ajak berpustakaan dan membaca segala buku Baik yang ia gemari maupun yang tidak ia sukai Lantas manakala problem berbahasa Belanda menghambat rasa haus ilmunya Ia pun memakai jalan pintas merayu Noni Belanda sebagai pacarnya Berpacaran dengan Noni Belanda adalah cara praktis untuk cepat mahe berbahasa Belanda Usia belum benar 16 tahun Bung Karno sudah membaca karya besar orang-orang pengaruh-pengaruh dunia Mulai dari Thomas Jefferson hingga Abraham Lincoln dan George Washington Berbagai tokoh pemikir besar bangsa dunia pun dibaca karyanya Penelusuran Bung Karno terhadap karya besar orang tak pernah berhenti Alhasil barang-barang milik Bung Karno di istana negara yang diinventarisasi oleh aparat negara sesaat Setelah ia digulingkan dari ribuan item hampir 70%nya adalah buku Sisanya adalah pakaian lukisan dan mata uang receh Jadi harta Bung Karno yang terbesar memang buku Episode kehidupannya yang lain mengisahkan betapa dalam setiap pengasingan dirinya Mulai dari Jakarta ke Nd, dari Nd ke Bengkulu, maupun dari Bengkulu kembali ke Jakarta Bagian terbesar dari barang-barang bawaannya adalah buku Semua itu belum termasuk yang dirampas dan dimusnahkan penguasa penjajah Apakah muara dari kisah ini sejatinya hanya untuk memperteguh judul di atas Presiden dengan 26 gelar honoris causa Ya, itulah Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama Itulah jumlah gelar doktor yang ia terima dari seluruh penjuru dunia 26 gelar honoris causa rinciannya 19 dari luar negeri dan 7 dari dalam negeri Yang pertama kali memberi gelar kepada Bung Karno adalah perguruan tinggi Manila, Filipina Sedangkan perguruan tingginya Indonesia pertama yang memberi gelar honoris causa kepada Soekarno Adalah Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada 19 September 1951 Adapun yang tercatat pertama kali memberi gelar honoris causa di bidang ilmu pengetahuan teknik adalah Universitas Berlin pada tanggal 23 Juni 1956 Dalam bidang yang sama disusun Universitas Budapest pada 17 April 1960 Selanjutnya barulah almamaternya ITB pada 13 September 1962 Catatan menyebutkan pula Universitas Islam pertama yang mengandungerakan gelar doktor honoris causa kepada Bung Karno adalah Universitas Al-Asar Cairo pada 24 April 1960 dalam ilmu filsafat Kemudian IAIN Jakarta dan judusan dakwa pada 2 Desember 1963 di susu Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk falsafah ilmu tauhid pada 1 Agustus 1965 Negara-negara asal perguruan tinggi yang mengandungerakan gelar honoris causa berturut-turut adalah Filipina, Amerika Serikat, Kanada, Jerman Barat, Uni Soviet, Yugoslavia, Cekoslawakia, Turki, Polandia, Brazil, Rumania, Hongaria, Bolivia, Kampoja, dan Korea Utara Ada pun perguruan tinggi nasional yang memberi gelar honoris causa buat Bung Karno adalah Universitas Gajah Mada pada 19 September 1991 dalam bidang hukum ITB pada 13 September 1960 dalam bidang ilmu teknik Universitas Indonesia 2 ke 2 dari 1963 dalam ilmu penyatuan kemasyarakatan Kemudian Universitas Hasanuddin 23 April 1963 dalam ilmu hukum IAIN Jakarta 2 Desember 1963 dalam usulan judusan dakwa Universitas Bajajaran 23 Desember dalam ilmu sejarah Universitas Muhammadiyah 1 Agustus 1965 dalam falsafah ilmu tauhid Seperti yang kita ketahui, Soekarnalah presiden yang menerima gelar doktor honoris causa terbanyak Bukan hanya terbanyak, melainkan dalam ragam ilmu Mulai dari ilmu teknik, sosial, kemasyarakatan, hukum, filsafat, hingga agama Itu adalah satu sisi kehidupan Bung Karno dari ribuan sisi yang dimiliki Putra Sang Fajar Soekarno